Halo, siang teman-teman, ini suasana dari Puncak Menara Evel Hari ini tanggal 19 Juni 2022, jam 11an siang, waktu setempat Cantik sekali kota Paris Cuaca hari ini juga lumayan dingin ya, tadi 15 derajat Kemarin sempat panas sekali, sampai 30 derajat Hari ini puji Tuhan, cuacanya sejuk sekali Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Engkau mengincinkan kami untuk menikmati suasana hari ini Dengan sangat indah, dengan cuaca yang sangat sejuk dan dingin Ini suasana kata Paris Hari ini tanggal 19 Juni 2022 Tentangnya Menara Evel ya, teman-teman lihat, kita bisa lihat Dari ketinggian di atas ini, jaraknya 324 meter dari bawah sana ya Tingginya Menara Evel Nah ini, cantik sekali itu ada Procadero Teman-teman lihat di bawah sana, kemudian juga ada booth ya, perahu-perahu untuk berdinar Mengelilingi Sumaisen yang indah, mengelilingi Sumaisen yang indah, mengelilingi Sumaisen yang indah, mengelilingi kota Paris yang sangat cantik Itu ada bendera Perancis juga ya Nah ini Procadero Seberangnya Menara Evel ya, teman-teman bisa lihat Ini suasana jam 11 Hari ini tanggal 19 Juni 2022 Langsung dari puncak Menara Evel Kita melihat Sumaisen yang indah Nah ini ya Kita akan Ini ada apa di atas ini Ini ada bitang buat melihat jauh ya, terokong ya Untuk melihat jauh, melihat perusahaan kota Nah disana teman-teman bisa lihat Aikadero ya Terlihat jelas Cantik sekali Akdetium ya Dan Trocadero Ini Trocadero Ini Akdetium Ini Akdetium Akdetium termasuk bangunan monumen yang sangat bersejarah ya Buat negara ini Jadi banyak para wisatawan pasti akan berdatangan ke Akdetium Untuk melihat keindahan monumen ini Nah ini Trocadero Untuk melihat Menara Evel dari seberang Jadi lokasinya persis berseberangan dengan Menara Evel Nah ini kita bisa melihat orang-orang pada berjalan ya Kendaraan dari atas ini Menara Evel Ketinggiannya 324 meter Dan lagi ada renovasi Rencananya nanti tanggal sebelum Olimpiade tahun 2024 Dia akan selesai renovasinya Sehingga para turis Para wisatawan bisa datang untuk menikmati Menara Evel Dengan tanpa renovasi Dengan lebih cantik lagi Apalagi kalau malam hari Pasti lampu-lampunya pada bergemar lapan ya Jadi pada memancarkan kahaya yang sangat cantik sekali Menara Evel from Suasana kota Paris Yang cantik Hari ini tanggal 19 Juni 2022 Langsung dari atas Menara Evel Tadi kita pembelian tiket langsung ya Pagi hari jam 9 Karena kalau kita via online Untuk naik ke atas Paling atasnya ini Itu sudah habis Jadi baru ada lagi di bulan Agustus Jadi kita langsung datang ke sini Ke Latur Evel ini Untuk membeli tiket langsung Jadi masih ada kemungkinan slot Untuk naik ke atas sini yang masih kosong Jadi kalau Untuk para turi Atau teman-teman yang gak Dapat tiket di online Jangan pantang menyerah Kalian bisa langsung on the spot Untuk membeli tiket langsung Jadi bisa naik ke puncaknya Ke atasnya Yang paling atas Jadi kita bisa melihat Dari atas ini Kecantikan kota Paris Nah itu ada Getung opera ya Kita lihat juga Kita lihat tiket Naik untuk ke Latur Evel ini Untuk anak-anak itu Setengah harga dari dewasa ya Yang dewasa itu 27 Yang anak-anak itu 14 euro Sekitar segitu Jadi tadi kita berempat Kesini Sekitar 80-an euro Hari ini Hari Minggu Tadi selesai misa pagi Di gereja Kita langsung kemari Biar tidak terlalu ramai Nah ini suasana hari ini Tadi selesai Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 kota Paris untuk melihat romantisnya dan indahnya Menara Eiffel harga tiket disini untuk dewasa itu 27 euro ya untuk anak-anaknya itu setengah dari dewasa jadi sekitar 14 hampir 14 euro nah ini tangga untuk menurun ke bawah, tadi kita tekelis ke atas untuk ke puncaknya Menara Eiffel selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah melihatkan Jai Paris jangan lupa di like dan di subscribe ya sampai jumpa pada episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati salam sehat selalu terima kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala kebaikanmu mengizinkan kami boleh datang ke tempat ini untuk menikmati suasana dari atas ketinggian Menara Eiffel yang sangat indah ini tanggal 19 Juni 2022 Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya